Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kebupaten Bangka Selatan mendata ketersediaan daging sapi di wilayah tersebut kurang lebih mencapai 109 ekor atau 21 ton. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kebupaten Bangka Selatan Nurudin mengatakan, untuk kebutuhan daging sapi selama Ramadan hingga Idul Fitri tahun 2021, kebutuhan daging sapi mencapai 37 ton. Menurut dia, berkacah pada hal tersebut, dengan persediaan saat ini pasokan daging sapi di Bangka Selatan hingga lebaran masih kurang. Kendati demikian, pihaknya optimis kebutuhan akan daging sapi untuk masyarakat selama Ramadan akan terpenuhi. Selain persediaan tersebut, saat ini ada 110 ekor sapi di masyarakat yang sedang masa pengemukan dan ada juga sapi penjantan siap potong yang tersebar di tengah masyarakat. Persiapan Idul Fitri ini, itu dari jumlah ekor, sebanyak 109 ekor, kalau kita konsensikan ke ton hasilnya sebanyak 21 ton. Berikan data tahun 2021, pada bulan Ramadan itu sampai Idul Fitri-nya sendiri, kebutuhan kita, sekitar 37 ton. Jadi sudah sebanyak 26 ton, yang dimana 6 tonnya sudah terpenuhi, artinya ada kekurangan sebanyak 10 ton. Selain itu, Nurudin mengatakan pihaknya juga telah menyurati provinsi untuk meminta dukungan pasokan daging sapi agar kebutuhan daging sapi bagi masyarakat untuk lebaran terpenuhi. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Sip, Tentu Rasim, TVRI Bangka, Belitung melaporkan.